Intro Pada malam Senin, tanggal 19 Juni 2023 di Perempatan Bojong Mengger, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis salah satu anggota pemuda Pancasila PAC Barekbeg mengendarai mobil sedan dan mogok kemudian dikatakan kata-kata kasar bahasa binatang oleh oknum yang mengatasnamakan anggota gibas resort Kabupaten Ciamis saat diwawancara melalui media perpesanan whatsapp Hendi Wadan Denma Kabupaten Ciamis mengatakan dengan sigap bahwa pihaknya beserta anggota Ormas Gibas telah mencidup pelaku atas nama Asep Ceper dan diserahkan ke Polsek Cijengjing pada sore harinya sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di pihak lain Asep Sudiana Sekjen Gibas Kabupaten Ciamis saat dikonfirmasi via whatsapp membenarkan adanya gesekan pada malam Senin tanggal 19 Juni 2023 tetapi itu merupakan oknum yang mengatasnamakan gibas kata Asep coba lihat apakah ada KTA nya atau tidak selengkapnya berikut ini adalah video beritanya yang diterima oleh reporter Salira TV Harry Haryanto Tilo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pribadi bernama Asep Ceper beralamatkan Desa Gotem Menir di Sumpah Senang Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis meminta maaf terhadap organisasi pemuda Pancasila telah terjadi kesalahpahaman yang terjadi di pertigaan Inomat Bojong pada tanggal 19 Juni 2023 saya tidak akan mengulangi lagi dan akan merubah diri, sikap, dan perbuatan pada hari ini saya tidak akan mengulangi saya kepada komunitas pemuda Pancasila seluruh Indonesia sekali lagi saya Asep Ceper minta maaf saya telah bersalah salam salam Assalamualaikum